Pengantar Kitab Kidung Agung Kidung Agung adalah kumpulan nyanyian cinta. Sebagian besar berupa nyanyian bersaut-sautan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam beberapa terjemahan, buku ini disebut Nyanyian Salomo. Karena, dalam ayat pertama, Salomo disebut sebagai penciptanya. Nyanyian-nyanyian ini oleh orang Yahudi sering diartikan sebagai hubungan antara Allah dan umatnya dan oleh orang Kristen sebagai hubungan antara Kristus dan gereja. Isi nyanyian dalam Kitab Kidung Agung ini terdiri dari enam bagian. Dari nyanyian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai nyanyian yang keenam. Terima kasih.